Pemirsa, mendekati Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, kawasan Jalan Pasar Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi, dipadati lapak penjual aneka kue Lebaran. Mendekati Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah 2022, sepanjang jalan di Pasar Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi, dipadati lapak penjual kue dan pedagang lainnya. Berbagai aneka kue Lebaran dijajakan di kawasan Pasar Sengeti, mulai dari kue kering, keripik, kue basah, dan kacang khas Lebaran, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung pasar. Adi, pedagang kue Lebaran mengaku, sudah berjualan di jalan tersebut sejak pekan lalu. Ada aneka macam kue yang dijual dengan stok ratusan kilogram yang sudah dikemas, dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp10.000 hingga Rp30.000. Sudah seminggu, ya. Kue ini apa jenisnya kita jual, Bang? Macam-macam jenis lah, Bang. Macam jenisnya, kan? Kue Nasta, Logapus, kacang, Bang. Kacang-kacangan, ya? Yang Mingguin aja, Petes Mani. Berapa kita jual, Bang? Kalau ini 20-an, ini 32-an. Dari pagi ini masih belum ini, belum satu-satunya, kan? Belum sabil, ya? Barang siang lah, itulah. Masih sangat kopi gak, gak? Biasanya-sangat lain, pakaian, api kan? Biasanya kalau sudah sampai siang, memang berapa omset yang kita dapatkan, dong? Sampai tutup. Sampai tutup? Kalau biasanya, ya. Barang di mulai enam, kan? Kue lebaran yang banyak diburu oleh para pembeli seperti kacang-kacangan dan kue kering lainnya. Sedangkan untuk omset masih belum maksimal dikarenakan pembeli masih banyak belanja pakaian. Dari Moro Jambi, Tim Liputan Baik TV Jambi melaporkan.